Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya Yaitu materi tentang lari jarak pendek Masuknya materi yang pertama Aktivitas pembelajaran atletik lari jarak pendek Pelombaan lari jarak pendek dalam dunia atletik Sering disebut sebagai lari sprint atau lari cepat Seorang pelari jarak pendek Biasanya dipanggil dengan sebutan sprinter Yaitu atau lari cepat Nomor lari jarak pendek yang diperlukan pada event internasional Jika diadakan di lapangan terbuka atau outdoor Meliputi nomor lari 100, 200, sampai 400 meter Lari jarak pendek yang dilombakan di lapangan tertutup Atau indoor Meliputi lari 50, 60, 200, sampai 400 meter Lanjut Aktivitas gerak spesifik Setat jongkok atau long stat Sikap jongkok relax Tutut kaki kanan menempel di tanah Kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit Kedua tangan menempel di atas garis stat Dengan membentuk uruf V Terbalik Pandangan relax ke depan Konsentrasi pada apa-apa stat berikutnya Aktivitas pembelajaran gerak spesifik Stat menengah atau medium stat Sikap jongkok relax Lutut kaki kanan menempel di tanah Kaki kiri berada di samping lutut kaki kanan Dengan jarak 1 kepal Kedua tangan menempel di atas garis stat Dengan Kaki kiri berada di samping lutut kaki kanan Dengan jarak 1 kepal Kedua tangan menempel di atas garis stat Dengan membentuk uruf V terbalik, pandangan relax ke depan, konsentrasi pada apa-apa start berikutnya aktivitas gerai spesifik start pendek atau short start yang pertama, sikap jengkok relax, lutut kaki kanan menempel di tanah kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut kanan kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik selanjutnya aktivitas gerai spesifik apa-apa bersedia yang pertama satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak satu jengkal dari garis start kaki startnya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah satu kepal kedua badan membungku ke depan kedua tangan terletak di tanah di belakang garis start keempat jari rapat ibu jari terbuka membentuk huruf V terbalik yang ketiga kepala ditundukkan leher relax pandangan ke bawah dan konsentrasi pada apa-apa berikutnya selanjutnya selanjutnya aktivitas gerai spesifik apa-apa bersedia yang pertama satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak satu jengkal garis start kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah satu kepal yang kedua badan membungkukan ke depan kedua tangan terletak di tanah di belakang garis start keempat jari rapat ibu jari terbuka membentuk huruf V terbalik kepala ditundukkan leher relax pandangan ke bawah dan konsentrasi apa-apa selanjutnya yang lain lagi untuk gerak spesifik apa-apa siap yang pertama lutut yang menempel di tanah diangkat pinggul diangkat lebih tinggi dari bahu dan berat badan di bawah ke depan kaki belakang membentuk sudut 120 derajat sedangkan kaki depan membentuk 90 derajat yang kedua kepala tetap tunduk leher relax pandangan ke bawah dan konsentrasi pada apa-apa berikutnya lanjut untuk aktivitas gerak spesifik apa-apa iya menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur tetapi jangan melompat badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan atau tersungkur yaitu untuk materi hari ini sebelumnya saya mohon maaf ketika ada salah kata maupun penulisan mohon maaf wassalam saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati